Hai teman-teman, berjumpa kembali di Smart Family Channel Kali ini kita akan membahas tentang pertambangan terbuka Pertambangan terbuka adalah penambangan yang dilakukan di atas permukaan bumi Dan cara menggali lapisan-lapisan tanah, sehingga pengerjaannya langsung berhubungan dengan udara luar Dalam melakukan aktivitas penambangan terbuka, diperlukan alat-alat berat yaitu alat penggali Excavator Excavator, alat berat multifungsi yang biasa digunakan di tambang terbuka Seperti penambangan batu bara, emas, nikel, dan besi Juga dapat digunakan untuk menutup kembali backfilling lubang bekas galian Selain Excavator, ada juga alat berat penggalian lainnya, yaitu bucket wheel excavator Fungsinya adalah sebagai mesin pengeruk atau penggali skala besar dan bertelanjutan Alat berat penggali lainnya, yaitu power shovel Yang merupakan alat berat gali dan muat tambang yang sering digunakan berupa sekop mekanik yang amat besar Alat berat penggali selanjutnya adalah dragline Yang berfungsi untuk menggali tanah dan memuatkan pada alat-alat angkut Seperti trak, traktor penarik grobak, atau ke tempat penimbunan Alat muat merupakan alat yang berfungsi memuat material penambangan menuju ke alat angkut Keempat alat gali yang disebutkan sebelumnya Juga dapat digunakan sebagai alat muat yang digunakan dalam pekerjaan tambang Selain itu, jenis alat muat lainnya yang dapat digunakan adalah wheel loader Yang merupakan alat muat yang memuat material dalam jumlah yang besar Bentuk alat ini menyerupai dozer atau traktor Alat berat selanjutnya yaitu alat angkut Alat angkut berfungsi untuk memindahkan material dari area pembongkaran, penggalian, atau peredakan Ke tempat yang dituju, atau drop point Biasanya, dua alat angkut yang didunakan di pertambangan adalah dump truck Memiliki fungsi seperti trak Hanya saja, kapasitas muatannya jauh lebih besar Digunakan untuk mengangkut, memindahkan material dari area pertambangan ke drop point Selanjutnya, belt conveyor Yaitu alat berat yang berfungsi memindahkan material tanah, pasir, kerikil, batu, atau beton Kapasitas pemindahannya cukup besar Karena bisa dipindahkan terus menerus Dan juga beberapa alat bantu Atau alat tambahan yang sering digunakan dalam pertambangan Kenapa disebut alat tambahan? Karena tidak berpengaruh secara langsung Namun, berguna dalam tahap persiapan Atau sesudah proses penambangan selesai Alat-alat tambahan tersebut antara lain Bulldozer Alam pertambangan bulldozer digunakan untuk membuka lahan Area yang akan ditambang Biasanya ditumbuhi pepohonan dan semak belukar Dengan alat ini, pepohonan besar bisa dirobohkan Motor Grader Motor Grader Motor Grader juga termasuk salah satu jenis traktor Yang berfungsi untuk meratakan bentuk permukaan tanah Dalam aktivitas penambangan Motor Grader biasanya digunakan untuk membuat jalan menuju lokasi penambangan Scraper Scraper berbentuk seperti traktor Tetapi memiliki sisir besar di bagian bawah Fungsi scraper pada kegiatan penambangan Adalah sebagai pengupas lapisan tanah pucuk Kemudian diangkut untuk ditimbun dalam tempat penimbunan Compactor Atau roller Alat ini dipakai untuk memadatkan tanah Yang akan dijadikan jalan Sehingga damtrak bermuatan penuh Tidak akan amblas saat melewati jalan tersebut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati